Di balik kilauan cahaya dan cantiknya berlian sebenarnya ada konflik gitu. Jadi banyak banget juga yang mungkin belum tahu. Dan di sini aku melihat bahwa Lab Brown Diamond bisa menjadi salah satu penyumbang untuk ekosistem kita gitu. Jadi untuk lingkungan yang lebih baik lagi. Ini tantangan banget buat aku karena sebenarnya selain harus menghafalkan juga semua koreografinya, aku juga harus bener-bener punya stamina yang kuat gitu. Karena syuting days-nya itu 65 hari sampai 70 hari non-stop. Hai semuanya, hari ini aku lagi photoshoot untuk cover majalah high-end buat edisi bulan Februari 2024. Akhir-akhir ini aku lagi promo untuk serial terbaru aku di Disney Plus Hot Star, judulnya Tira. Dari Bumi Langit juga, salah satu karya dari Bumi Langit. Dan sebenarnya sih akhir-akhir ini banyak juga menjalani bisnis-bisnis baru. Salah satunya bisnis soliter yang memang perhiasan Lab Brown Diamond. Lalu juga ada beberapa bisnis lain tetapi masih confidential, jadi ditunggu ya. Iya, yang membuat aku tertarik untuk membuat bisnis Lab Brown Diamond di soliter yaitu karena aku melihat bahwa ini adalah peluang yang baru sebagai salah satu pionir di Indonesia juga, karena memang belum banyak sekali yang aware terhadap Lab Brown Diamond. Dan walaupun market ini sudah besar banget di luar negeri, tetapi di dalam negeri di Indonesia sendiri masih banyak yang belum paham gitu. Dan sebenarnya tidak ada bedanya dengan diamond yang pertambangan gitu. Jadi tidak ada bedanya dengan natural diamond atau berlian tambang. Karena memang bedanya hanya satu, yaitu asal-muasalnya saja. Yang satu dari controlled environment di dalam lab, yang satu dari perut bumi, dari dasar bumi. Dan justru untuk Lab Brown Diamond sendiri, aku percaya bahwa ini bisa menjadi salah satu kontribusi untuk sustainability gitu. Jadi karena ini adalah ethical diamond, sustainable luxury yang sebenarnya tidak merusak lingkungan. Bahkan tidak ada child labor. Karena kalau diamond yang asalnya dari pertambangan, itu sampai detik ini, as we are speaking, itu masih memperkerjakan anak-anak di bawah umur. Child labor di India, di Afrika, dan di berbagai negara lain. Dan banyak sekali anak-anak yang dipekerjakan secara paksa, lalu banyak juga yang jarinya dipotong, karena mereka ketahuan mengambil berlian bawa pulang gitu. Jadi memang dibalik kilauan cahaya dan cantiknya berlian, sebenarnya ada konflik gitu. Jadi banyak banget juga yang mungkin belum tahu. Dan di sini aku melihat bahwa Lab Brown Diamond bisa menjadi salah satu penyumbang untuk ekosistem kita gitu. Jadi untuk lingkungan yang lebih baik lagi dan selain eco-friendly, price-friendly juga. Iya sebenarnya beda banget ya sama industri entertainment gitu. Karena sudah semenjak 2013, aku menjadi seorang aktor dan baru benar-benar shifting ke dunia bisnis itu baru mulai akhir-akhir ini. Jadi baru banget 2023. Dan sebenarnya banyak banget perbedaan. Karena kalau di entertainment, enaknya adalah kita selalu udah siap semuanya gitu. Jadi kayak benar-benar everything is provided gitu. Tapi ketika kita masuk ke bisnis, benar-benar kita yang harus manage waktu sendiri. Kita harus lebih committed. Terus kita juga harus disiplin. Karena banyak banget yang tidak bisa jalan kalau kitanya juga tidak involved gitu. Dan mungkin banyak juga unsur-unsur yang aku pelajari dari teater juga kali ya. Karena pas main teater itu kan kita benar-benar harus semuanya tuh tertata banget gitu. Dan semenjak menjalani bisnis juga aku jadi merasa bahwa everyday itu harus kerja gitu. Kita harus tetap semangat dan tidak bermalas-malasan. Iya, sebenarnya itu juga tantangan baru sih buat aku ya. Karena kan serial action gitu. Selama ini mungkin aku berperan di berbagai film yang misalnya biopic atau drama. Atau misalnya ada situasi komedi juga. Dan untuk horror juga biasanya. Tapi untuk yang action ini memang aku baru pertama kali. Benar-benar yang emang full on action. Dari episode 1 sampai 8. Dan ini tantangan banget buat aku. Karena sebenarnya selain harus menghafalkan juga semua koreografinya. Aku juga harus benar-benar punya stamina yang kuat gitu. Karena shooting days-nya itu 65 hari sampai 70 hari non-stop. Dan persiapannya hampir 1 tahun. 6 bulan latihan, chemistry, reading. Terus hampir setiap hari itu bolak-balik ke production house untuk latihan menjadi tira gitu. Tantangannya sih besar. Tetapi aku seneng karena aku sudah melihat result-nya. Sekarang udah ada 7 episode di Disney Plus Hotstar. Tinggal 1 episode lagi nih. Dan sejauh ini aku happy banget. Bangga dengan karya anak bangsa ya. Karya lokal CGI-nya bagus banget. VFX-nya. Dan sekarang perfilman Indonesia sudah semakin maju. Bangga film Indonesia. Untuk kedepannya sih pastinya aku berharap bisa selalu berkarya. Terutama di industri perfilman. Karena memang industri perfilman itu udah seperti darah daging gitu ya. Bener-bener maksudnya tanpa itu aku tidak bisa seperti aku yang sekarang gitu. Dan karena aku dibentuk di industri perfilman itu sendiri. Untuk kedepannya aku ada beberapa bisnis juga selain solitair. Tetapi pastinya nanti stay tune. Lihat di Instagram aku. Dan yang pasti untuk saat ini mau lebih fokus ke berbisnis sih. Jadi bagaimana balancing life menjadi entrepreneur sama menjadi aktor juga gitu. Tetapi tidak mungkin melupakan industri perfilman tetap akan berkarya terus. Terima kasih. Thank you High End Magazine for the photoshoot and the interview. Thank you. Bye.